Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Amaran timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli bahwa Pakatan Harapan PH akan mencari Ketua Pesuruh Jaya, Suruhan Jaya, Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM jika ia menang pilihan raya umum ke-15, menunjukkan gabungan itu sedia menyalahgunakan kuasa, kata Ahmad Faizal Azumu. Timbalan Presiden Bersatu itu berkata, kenyataan Rafizi itu menunjukkan kepimpinan PH menganggap mereka terkecuali daripada undang-undang dan tindakan penguatkuasaan. Ugutan Rafizi adalah pengakuan terbuka oleh beliau bahwa PH yang didominasi di EP mempunyai rancangan menyalahgunakan kuasa kerajaan untuk mengambil tindakan terhadap penjawat awam yang hanya menjalankan tugas katanya dalam kenyataan. Faizal yang juga dikenali sebagai Peja berkata, penyalahgunaan kuasa sedemikian adalah kesalahan jenayah sirius di bawah kanun keseksaan dan akta SPRM serta memberi kesan negatif kepada semua penjawat awam yang menjalankan tugas dengan jujur dan tanpa memilih kasih. Tidak pernah dalam sejarah negara, seorang pemimpin utama sebuah gabungan politik besar yaitu PH membuat pengakuan terbuka akan menyalahgunakan kuasa untuk membalas dendam terhadap penjawat awam. Beliau menggesa, kepimpinan tertinggi PH termasuk calon Perdana Menterinya Anwar Ibrahim menyatakan pendirian mereka berhubung kenyataan Rafizi itu. Adakah PH dan Anwar sedia menarik balik ugutan terhadap ketua pesurujaya SPRM dan meminta maaf kepada semua penjawat awam soalnya? Faizal turut menggesa pihak berkuasa menyiasat dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap ancaman Rafizi itu. Rafizi dipetik media sebagai berkata, PH akan mencari ketua pesurujaya SPRM kerana melakukan pendakwaan terpilih dengan menyerbu syarikatnya Invox Solution Senderiam Berhad. Dalam ceramah di Johor malam tadi, Rafizi mendakwa serbuan SPRM ke atas syarikatnya dilakukan atas arahan barisan Nasional BN bagi menghalang beliau kembali ke parlimen melalui pilihan raya umum. Esok kita jumpa di mahkamah, lusa satu hari lagi kempen, Sabtu kita mengundi. Lepas menang pilihan raya, kami cari azam baki insya Allah, kata Rafizi Ramli. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.